Apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda pikirkan di saat murai batu Anda terkena katara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng saya di channel tutorial yang selalu membahas singkat tentang seputar dunia peternakan dan seputar dunia binatang Kali ini teman-teman saya akan membahas tentang cara mengobati murai batu katara Simak videonya sampai habis biar teman-teman tidak gagal paham Mungkin teman-teman disini semua pernah mengalami atau tahu kondisi burung yang sedang kena katarak Disini saya jelaskan sedikit ya teman-teman Barangkali ada teman-teman yang belum tahu atau teman-teman yang masih pemula Yang baru memelihara burung jadi mungkin baru tahu yang namanya katarak Katarak itu sejenis penyakit mata yang membuat buta penglihatan teman-teman Disini saya terangkan di burung murai batu ya Contohnya kalau misalkan di burung lain contohnya di burung lovebird Ada yang jenis matanya merah contohnya albino retina mata merah teman-teman Itu normal ya karena memang itu sudah jenisnya Tapi kalau katarak seperti yang saya bahas ini teman-teman Yaitu di matanya terlihat ada titik putih Yang mengakibatkan ada gangguan di matanya Dan kalau tidak diobati bisa-bisa mengakibatkan kebutaan teman-teman Sekarang saya berbagi pengalaman tentang cara mengobatinya ya Cara mengobatinya kalau saya Caranya kita siapkan daun sirih sedikit saja ya teman-teman Lalu kita bebek atau kita tumbuk halus sampai lembut Lalu kita kasih air panas teman-teman ya Setelah itu kita saring dan kita dinginkan Nah setelah dingin baru kita teteskan ke mata burung kita yang terkena katarak Tapi disini saya jelaskan ya karena ini pengalaman saya Walaupun sembuh tapi tidak bisa mengembalikan matanya seperti semula teman-teman Istilahnya sembuh disini sembuh karena penyakitnya itu mati dan tidak menjalar ke mata yang satunya lagi ya Bahkan Walau sudah sembuh itu ada yang mengakibatkan matanya itu terpejam teman-teman Atau bahasa jawanya Picak teman-teman Jadi intinya walaupun katarak itu sulit disembuhkan Apa salahnya ya kalau kita berusaha mengobati karena ada pepatah semua penyakit pasti ada obatnya Semoga tips singkat dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman Dan semoga di video selanjutnya saya bisa bikin video yang lebih bermanfaat lagi Dan jangan lupa yang baru gabung silahkan gabung dengan cara tekan tombol like-nya dan tekan juga tombol subscribe-nya teman-teman Karena semuanya itu gratis Dan akhir kalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton